Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Seperti biasa Kembali lagi ke edisi Berburu Barang Rongsok Oh iya yang pertama Terima kasih saya ucapkan pada teman-teman Yang telah sempatkan klik video ini Dan semoga saja Cerita saya hari ini Ada mampuannya untuk teman-teman Dimanapun berada Saya lanjut Ke Redmi Note 4 series Yang mana ini adalah Dua dari tiga Yang kemarin yang mana yang satunya Sudah saya Restorasi ya teman-teman Sekarang tinggal dua Dan kemarin pada saat Saya melakukan pengetesan di Redmi Note 4 Qualcomm yang warna putih ini Tidak ada tanda-tanda teman-teman Pada saat saya tes Di tempat pembelian Dengan mencoba cas Tidak ada tanda-tanda Dan yang hitam ini hidup teman-teman Hidup Tampil logo Mi pada saat saya cas Dan saya Nyalakan pun mau ya teman-teman Mau dan masuk ke tampilan menu Assalamualaikum Tidak pun tidak Indikator di atas pun tidak Menyalakan Dan sekarang Saya akan Fokus ke yang putih ini dulu Karena yang hitam Sudah masuk ke tampilan menu ya teman-teman Saya akan coba Bongkar untuk yang putih Ini Saya ucapkan terima kasih Pada teman-teman yang telah Pendukung Channel ini Dan semoga saja Kedepannya Saya bisa Sajikan yang lebih Baik ya teman-teman Ini Rekaman tidak saya skip Teman-teman Hanya saja Ada yang Saya percepat Untuk Untuk durasinya Karena cukup panjang Teman-teman Durasinya Dan saya harap Teman-teman bisa Memaklumi Saya kelanjut bongkar Untuk yang putih ini Teman-teman Saya akan Coba Teman-teman Coba Belah Tas kerennya Di Tas keren Redmi Note 4 Yang putih ini Teman-teman Yang letak Yang lagi saya pegang Untuk LCD nya Ada tompelan Teman-teman Ada tompelan Lumayan Lumayan parah Dan dimana Biasanya Segunakan kawat CC Dengan ukuran 0,8 Dan 0,10 Teman-teman Dan sekarang Saya coba Tindah ke 0,4 Teman-teman Dan sekarang Ukuran kawatnya Akan saya gunakan 0,4 Apakah Topelannya Bisa Saya hilangkan Atau Kalau tidak Pada saat Saya melakukan Penyesetan Topelnya Berkurang Teman-teman Topelannya Bisa Bisa Berkurang Dan sekarang Saya akan Coba Teman-teman Semoga Saja Berhasil Ya Teman-teman Saya menghindari Untuk membeli LCD yang Baru Karena LCD Ini adalah LCD Yang Original Dan masih Masih tampil Sebetulnya Masih tampil Dengan baik Hanya saja Ada Noda hitam Atau Tompelan Di layarnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!